Salam Persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Leda Laro Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam sang sabda Bacaan Injil dan Renungan hari ini edisi 13 November 2021 Disusun oleh Frater Eman Keban SVD dan dibawakan oleh Frater Ipitaus SVD Selamat mendengarkan Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8 Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang berseru kepadanya Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuh-jemuhnya Ia berkata Di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata Belalah haku terhadap lawanku Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak Tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun Namun karena janda ini menyusahkan daku Baiklah aku membenarkan dia Supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku Lalu Yesus berkata Jamkanlah perkataan hakim yang lalim itu Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka Aku berkata kepadamu Ia akan segera menolong mereka Akan tetapi Jika anak manusia datang Adakah ia menemukan iman di bumi ini Demikianlah Injil Tuhan Terpujilah Kristus Bapak Ibu Saudara Saudari Pencinta Sang Sabda Yang Terkasih Renungan kita hari ini berjudul Bertekun Dalam Doa Sebuah perkara atau masalah yang terjadi dalam kehidupan ini Terkadang tidak dapat diselesaikan seorang diri Kadang pula Masalah itu dilihat sebagai masalah yang tidak mempunyai jalan keluar atau solusinya Pada situasi ini Kita akan mengatupkan tangan Dan berdoa mohon pertolongan kepada Tuhan Namun banyak perkara pun terkadang belum terselesaikan Doa-doa pun belum terkabulkan Apakah yang harus dilakukan? Yesus dalam perumpamaan hari ini Menegaskan kepada kita Agar tidak bosan-bosan berdoa kepada Allah Berdoa dengan tidak jemu-jemunya Sebab Allah kita adalah Allah yang setia Mendengarkan doa-doa umatnya yang berseru siang dan malam kepadanya Namun kehendaknya bukanlah kehendak kita Kita hendaknya membangun suatu sikap Gaya hidup Komitmen Seperti janda dalam Injil hari ini Yang meski lemah Rapuh Dan tidak mempunyai apa-apa Namun karena niat dan ketekunannya Selalu datang meminta pertolongan Membuat perkaranya dibenarkan Bayangkan Bahwa seorang hakim yang lalim saja Dapat membenarkan Seorang janda Yang mengusiknya Apalagi Allah yang mencintai kita umatnya Bapak ibu, saudara-saudari Pencinta sang sabda yang terkasih Sebagai orang beriman Kita harus bertekun dalam doa Membangun kehidupan doa yang baik Untuk pertumbuhan iman yang kuat Dengan membangun hidup doa yang baik dan benar Kita pun Membangun relasi Atau hubungan yang akrab dengan Tuhan Kapan doa kita dikabulkan Merupakan bagian dari rencananya Ia yang mengatur Kita yang melaksanakannya Tetapi hendaklah Kita selalu bertekun dalam doa Dan menjadikan doa sebagai bagian Dari hidup kita setiap hari Ya Tuhan Ampunilah kami Sebab kadang kami lupa akan dikau sumber hidup kami Bimbinglah agar kami selalu bertekun dalam doa Dan setia pada rencanamu yang luar biasa dalam hidup kami Demi Kristus Tuhan kami Amin Sahabat-sahabat pencinta sang sabda Kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini Sampai jumpa kembali pada edisi berikut Terima kasih kepada devisi kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Leda Leru Semoga sang sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini Tuhan memberkati kita sekalian Amin Terima kasih telah menjiwai seluruh pengalaman hidup kami 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 Terima kasih telah menjiwai selamat 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 menjiwai selamat